Intro Forum Komunikasi Pendidikan Quran atau FKPQ Kecamatan Cikembar Kelar wisuda bersama Lembaga Pendidikan Al-Quran Jenjang Pautku TKQ TK Asek Kecamatan Cikembar Kegiatan wisuda bersama digelar di halaman kantor Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 19 Mei 2024 Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD FKPQ Kabupaten Sukabumi, FKPQ Kecamatan Cikembar Camat, Cikembar Kepala KUA Cikembar Andota Babinsang, Babinkan Tibmas, dan sejumlah tamu undangan lainnya Ketua Panita Gumilar Abu Mus menyampaikan sebanyak 110 wisudawan wisudawati dari 4 lembaga taman pendidikan Kuransa Kecamatan Cikembar hari ini mengikuti wisuda bersama Kegiatan ini pertama kali digelar dan Alhamdulillah peran dari pemerintah Kecamatan Cikembar yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan berjalan lancar Dari Kabupaten Sukabumi Adi Saipul, Palapat TV mengabarkan Di sudan tahun ini 110 handik dari 4 tingkat Yang pertama tingkat KAUG, tingkat PKK, tingkat TPQ dan Tekinat Untuk lembaga pendidikannya, sebetulnya yang terdaftar di Kecamatan Cikembar itu untuk membangga pendidikan akurat ada 23 lembaga hanya yang mengikuti wisuda bersama tahun ini hanya 11 lembaga pesan kami untuk para wisudawan dan wisudawaki tetap semangat untuk belajar tetap lanjutkan belajar karena wisuda ini bukan akhir kalian belajar tapi kalian terus terus menggali ilmu menggali potensi menggali pengalaman ini sebagai bekal awal untuk kalian sukses ini perjalanan yang sudah menjadi skedul baik itu tingkat nasional ataupun tingkat kejamatan ini adalah program wisuda bersama tingkat kejamatan dan ini perdana semoga menjadi sejarah FKPG forum komunikasi pendidikan Al-Quran yang berbasis Al-Quran dan ada 4 jam pendidikan diri mulai dari PAUKU kemudian THI TBI dan TGA bahkan kita punya rencana terhadap PKU PANIKAN KADU ulama yaitu tingkat mahajul alif kawadukus dan kita insyaallah kita punya misi dan kita punya visi misi kita adalah menjagwakan Al-Quran melalui pendidikan diri dan kita memiliki visi ingin memiliki generasi Al-Quran terima kasih terima kasih Terima kasih.